Kalau kalian bisa lihat desainnya yang paling berbeda sendiri diantara semua-semuanya gitu Kalian bisa tulis di kolom komentar Nanti bakal ada hadiah dari kita 3 string bag Kalau disatuin jadi Ismet Copian Halo bro, kembali lagi sama gue Andi dari Sportways Ini mungkin video review pertama di bulan puasa Ada sih review sebelumnya, tapi yang ini yang setelahnya gue ada di studio Bisa kalian lihat sekarang penampilannya gimana? Lebih gimana? Lebih enak kan? Gue bisa tidur dan gue bisa ngapa-ngapain sekarang gue lebih bisa nyantai Kali ini gue bakal mereview brand lokal At least brand yang memang lagi galak-galaknya nih buat promosiin Karena yang bakal gue review kali ini merupakan edisi spesial Kalau kalian penasaran, tonton videonya aja sampai selesai Nah sebelum gue masuk untuk ngebahas sepatu yang bakal gue review kali ini Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share Nah untuk kali ini gue bakal bahas sepatu keluaran terbaru di 2019 At least ini bulan apa ya? Bulan Mei Berarti awal-awal bulan Mei ini kita udah rilis beberapa sepatu keluaran terbaru dari spek Nah untuk yang bakal kita bahas merupakan spesial edisi Kita punya Marco Simic, kemudian ada Clock, kemudian ada Plume, dan satu lagi yang Legend Futsal Venatu Tabara Nah kita bakal bahas untuk desainnya sendiri Nah kalau kalian belum nonton video sebelumnya udah ada Kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu di channel Spotways udah ada pernah kita bahas Nah untuk sekarang kita bahas untuk desainnya dan kita bahas lebih detailnya Jadi kalian harus pantengin Nah yang menariknya kalau Clock ini sebelum ke spek Dia tuh udah dikontrak sama aparel juga, sama brand juga, garis 3 Tapi memang karena keinginan dia kayak ngedesain sepatu sendiri Dan keinginan dia untuk berpindah aparel, mungkin ya berpindah brand Karena dia pilih spek dan juga kalau kalian bisa lihat desainnya yang paling berbeda sendiri diantara semua-semuanya gitu Nah kalau Plume-nya sendiri memang dia masuk berbarengan sama si Klom Cuman karena si Plume lebih santai mungkin, lebih klasik orangnya Jadi kalau bisa dibilang cuma sebatas silver dan chrome Ya lebih e-catching aja, lebih klasik aja lah bisa dibilangnya Nah yang paling menarik ceritanya ada di Venatu Tabara Kenapa? Karena Bang V ini, kita sebut Bang V Sebelumnya itu memang sebagai atlet Terus berikutnya jadi brand ambasador Dan sekarang merupakan jadi karyawan dari spek Nah setelah beberapa waktu mengeluarkan sesi sepatu Akhirnya keluarlah seri dia nih Seri dia atau bisa dibilang seri Bang V Nah kalau si Mika yang sudah tau sendiri lah Sejak lama emang spek pengen banget dia jadi Apa ya kalau bisa digelam Icon dan juga penggebrak Dois penggebrak pasar di spek Nah akhirnya si Mika beberapa kali memang sudah bergontak-ganti desain Sampai ada kayat sayembara gitu buat desain sepatu si Mika Nah untuk sepatu yang pertama yang bakal gue bahas adalah Sepatunya Marco Smich Ini dia sepatunya Kalau kalian bisa lihat Warnanya memang ini banget ya Beda banget ya Nyala banget di lapangan Buat kalian penggemar persija nih Selamat si Mika udah balik lagi Nah kemungkinan si Mika juga bakal main menggunakan sepatu ini Jadi gue bakal bahas untuk si Mika sendiri Jadi beberapa pemain yang memang jadi atlet dari spek Kayak si Mika, sama Venatu Tabar, sama Plume Itu mendesain sepatunya sendiri Terus kan si Mika sebelumnya kalau gak salah pakenya pavor ya Kalau gak salah sih pavor banget Makanya sepatu ini didesain banget Sesuai dengan kemauannya dia Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri Tuh Terus basenya sih memang ini illusion dua ya Cuman yang membedakan memang si warnanya Dan juga beberapa tampilan kayak nomornya si Mika 999 Udah gitu Kalau di kaki kanannya itu super Di kaki kirinya itu si Mika Jadi kalau disatuin jadi Ismetopian Gak deh, jadi super cibik Gak mungkin jadi ismetopian Nah kalian bisa lihat Udah dari segi upper-nya Dengan teknologi yang terbaru juga Masih sama menggunakan collar Nah untuk bahannya sendiri Untuk upper-nya itu semi-leader Atau bisa dibilang juga hampir sama kayak kulit Cuman lebih Lebih soft lagi Kalian bisa lihat disini ada embosan Atau bertekstur Nah ini yang produk Ini produk Ini teknologi inovasi yang terbaru dari spek Jadi dibikin Seperti ada Kayak jalur Ada lajur Garis-garis ini Nah fungsinya masih yang Seperti kalian sudah ketahui Banyak fungsi dari Embosan ini Atau tekstur ini Satu dengan akurasi passing Akurasi long pass Sama akurasi shooting Menggunakan kaki bagian dalam Nah untuk bahan Outsole-nya sendiri Kita ada teknologi RCF Kalau kalian bisa lihat Nah disini ada RCF Itu real carbon fiber Jadi penggunaannya Jauh lebih menarik Jauh lebih Apa ya Lebih Lebih gigit di lapangan Nah gak banyak Tambahan Kalau kalian bisa lihat disini At least Dia berbeda Karena memang si atlet-nya sendiri Yang meminta Atau yang desain sendiri Dari sepatunya At least dari segi color Dari segi warna Eh color ya warna Sama aja ya Tambahan-tambahan Yang ada di sepatunya Paling itu-itu aja sih Gitu Itu yang dari si mic Yang berbeda Lanjut kita ke Berikutnya kita ada Maklok nih Nah maklok nih Sama seperti si Purim Nah tipikannya Nah kalau gue bahas satu-satu Nah untuk yang maklok nih At least upper masih sama Dengan sebelumnya Menggunakan Teknologi yang masih sama Terus bahan Embosannya juga masih sama Kalau ini kan Jauhnya Lebih ke light speed Kalau yang ini Jauhnya jadi illusion 2 Kalau ini yang light speed Nah yang membedakan lagi Adalah desainnya Yang paling membedakan Di antara semua Atlet-nya Yaitu putih dengan Ada Ada api Stat bawahnya itu di chrome Chrome nya itu lebih ke Mask gold Nah ini yang membedakan Desain yang paling Berbeda di antara Semuanya Karena Ya ini kemauannya Si maklok Dan yang membedakan lagi Kalau di si mic itu Ada super Dan kirinya si mic Kalau di maklok Cuma mk-mk doang Inisial doang Mamat Mamat apa ya Mamat Mamat compile Untuk sepak bola Yang pengen Tampil beda Dan seolah-olah Lari Dikejar-kejar api Wih Pakai nih Yang maklok Nah lanjut Kita ke Si pluim Nah kalau yang pluim Ini beda Dia gak banyak Ata ete Gak banyak Gak banyak Apa ya Desain-desain yang aneh-aneh Cuma Ada tulisan Nama dia Samuel Kalau di sebelah Sebelah kirinya Bilem Kalau gak salah Inovasi dan teknologinya Sama seperti Si maklok Karena memang Sepatunya Sama ya Dia ambil yang Lightspeed Nah Penggunaan statnya Juga chrome Udah gitu Masih ada embosannya Kemudian Sepatunya jauh lebih Penggunaan Apa ya Low cutnya Atau Biasa disebut Colarnya Dia gak Gak setinggi Yang si Supersimik Jadi Supersimik ini Memang Jauh lebih tinggi Cuma Tidak menutup Kemungkinan Sepatu ini Digunakan Tetap nyaman Jadi Terus Menggunakan Lightpeed Atau menggunakan Illusion Sepatunya Bakal tetap Nyaman Juga Nah itu Yang membedakan Sedikit Untuk Desain Nah yang Pastinya Yang pasti Yang ada Teknologinya Yaitu Improved Atau Kalian Bisa sebut Sepatunya Langsung Enak Kalau dipakai Nah itu Dia Kalau gak Improved Itu Lebih Menyesuaikan Dengan Bentuk Kaki Nah tapi Untuk Lightpeed Sama Illusion Ini Memang Kaki Yang Biasa Dipakai Untuk kaki Yang slim Untuk Yang agak Lebar Mungkin Naik Satu Size Juga Karena Memang Lebih Slim Lagi Nah itu Untuk Pembahasan Sama Untuk Sepak Bulanya Dari Super Simic Sudah Gitu Mark Paduan Paduan Warnanya Ini Yang Paling Membedakan Karena Mencolok Banget Nah Perlu Kalian Ketahui Juga Untuk Sepatu V8 Atau Legend Venatuta Barat Ini Gak Ada Sepatu Bolanya Jadi Cuma Sepatu Futsal Karena Dia Legend Futsal Desain Upper Semua Hampir Sama 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 Yang Sepak Bola Cuma Mungkin Lebih Halus Udah Gitu Masih Light White Teg Masih Ada Udah Gitu Hill Canter Ada Lysing Pink Kemudian Yang Membedakan Lagi Ada Tanda Tangan Venatuta Barat Bisa Kalian Terus Udah Gitu Ada Lambang V8 Karena 8 Nomor Punggung Venatuta Barat Selama Berkibrah Di Futsal Terus Ada Tulisan Legend Udah Gitu Piron Piron Yang Jauh Lebih Empuk Dibanding Yang Sebelum Jauh Lebih Tinggi Gak Jadi Masalah Lebih Empuk Dan Ada Gelombang Gelombang Jadi Gak Rata Atau Gak Flat Gitu Ada Sudut 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 Yang Baru Terus Sudah Gitu Rubber Tipis Cuman Yang Pasti Nginget Sama Sepatu Nah Ini Sepatu Venatuta Barat V8 Legend Lightspeed 2 Venatuta Barat Tadi Gue Bahas Desain Dan Sebelum Sebelum Kali Ini Gue Bahas Hal Yang Sensitive Kenapa Hal Ini Memang Berkenaan Dengan Kehidupan Kelangsungan Umat Beragama Kelangsungan Hidup Hari Ini Dan Kedepan Ini Gue Bahas Untuk Harga Nah Untuk Harganya Sendiri Super Simic Yang Paling Membedakan Super Simic Itu Harganya Rp 1.99.800 Adalah 1.1 Ini Harganya Sini Oh Don't Worry Don't Worry Be Happy Kenapa Karena Di Sportways Harganya Sudah Turun Sekitar Sekitarnya Berapa Kalian bisa Cek Sendiri Yang Pastinya Ada Special Price Dari Sportways Untuk Harga Si Sepatu Super Simic Nah Lanjut Untuk Berikutnya Ada Venata Barat Yang Full Untuk Retail Kita Bisa Lihat Harganya Rp 9.99.800 Atau Sekitar Rp 1.000.000 Yang Pastinya Harganya Juga Tidak Segitu Untuk Sportways Jadi Kalian Bisa Cek Di Website www.sportways.com Atau Kalian Bisa Datang Ke Store Kita Yang Pastinya Jauh Lebih Murah Dibanding Harga Retain Kemudian Yang Si Maklok Sama Pluim Harganya Sama Itu Di Kisaran Rp 9.99.800 Atau Sekitar Rp 1.000.000 Dan Yang Pastinya Ada Special Price Dari Kita Ini Gue Suka Ini Kenapa Karena Bawah nya Chrome Gitu Oke Gue Udah Bahas Desain Dan Desain Mana Yang Paling Menarik Di Antara Semua Ke Empat Sepatu Ini Yang Mana Yang Paling Menarik Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Versi Kalian Dan Bersertakan Alasan Kalian Kenapa Milih Desain Yang Entah Simi Entah Kluim Entah Klock Ataupun Venato Barat Kalian Bisa Tulis Kolom Komentar Tulis Kolom Komentar Desain Mana Yang Paling Menarik Bersertakan Alasannya Nanti Bakal Ada Hadiah Dari Kita 3 Stringback Spek Syaratnya Jangan lupa Subscribe Udah gitu Nyalain Loncengnya Udah gitu Komen Sekian Video Kalo Kali ini Kalian Jangan lupa Subscribe Like Comment And Share Jika Video Ini Bermanfaat Kalian Harus Bagikan Ke Teman Teman Kalian Oke Itu Aja Gue Andi See ya